Satu adalah kita memastikan ya, Bupati Wali Kota itu bisa fatsun walaupun secara realitat tidak sederhana karena beda partai juga dan lain sebagainya. Tapi kami punya instrumen reward punishment, carrot and stick yang sudah bisa kita laksanakan. Nah, kami juga pengalaman, jadi kami ini dua-duanya punya pengalaman yang Ibu sampaikan di level tingkat dua. Contoh, di kami perempuan yang jadi kepala dinas pejabat sudah mendekati 40 persen. Nah, cara ini kan bisa saya bawa nanti pada saat hak politik ini terhadap gender bisa distandarisasi di Jawa Barat. Kami di Bandung ada seperti DPRD-nya anak-anak gitu, anak-anak itu punya forum berdemokrasi, Bu. Menyuarakan mimpinya kami rawat dalam sebuah program, ini kan bisa kami bawa. Jadi yang positif-positif yang pernah kami ada di tingkat dua, jika bagus kami akan standarisasi sebagai sebuah nilai baru. Yang terpenting yang ketiga, yaitu kami berdua akan banyak turun tangan, menjadi moderator, tanda kutip kira-kira begitu. Kami akan banyak bikin forum-forum di mana perbedaan-perbedaan yang sekarang terbiarkan, kami akan tengahi karena gubernur dan wakil gubernurnya aktif turun. Kenapa? Karena budaya Sunda Jawa Barat itu sebenarnya sederhana. Sering banyak silaturahim, sering banyak menepuk pundak, HD goreng kubasa, istilahnya jelek buruknya situasi itu oleh cara kita berkomunikasi, semangat silih asah, asih asuh, bukan menjelek-jelekan dan sebagainya. Saya kira itu akan menjadi perubahan gaya tadi, Bu. Sehingga nilai-nilai demokrasi yang jelek-jelek yang masih ada, kami akan tingkatkan, yang bagus kami upayakan. Terakhir dari saya, nanti mungkin Pak Oh menambahkan, digitalisasi ini juga akan terjadi pada demokrasi. Kami akan sangat mudah dihubungi, kami akan sangat mudah dikritisi, asal berbasis data, Ibu bisa mengamati gaduhnya Republik ini sebenarnya karena kita mengalami transisi. Tiba-tiba dibukakan cara menyampaikan komunikasi begitu mudah kan, kadang-kadang orang tidak punya SIM gitu kan, tiba-tiba bebas berkendara. Itu yang terjadi hari ini. Nah insya Allah, Jawa Barat ini bisa jadi barometer demokrasi ketika kami berdua political will-nya berkomitmen, mengubah gaya yang tadinya berjarak menjadi dekat, yang tunjuk tangan menjadi turun tangan, semoga dengan gaya kepemimpinan baru itu bisa menjawab yang kurang-kurang menjadi lebih positif. Ya, tadi saya belum mendengarkan itu mungkin hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dan bagaimana mendorong agar kabupaten-kota gitu ya, nantinya karena ini peran provinsi itu berbeda dengan kota dan kabupaten, di situ nanti bagaimana membuat satu bangunan yang integrated kan seperti itu, melalui IGAF-nya dan sebagainya. Sekarang bagaimana meningkatkan kualitas dari institusi lembaga atau lembaga demokrasi lokal tadi itu, seperti DPRD dan sebagainya, yang nilai-nya masih di bawah 50 itu. Kayak apa? Sehingga polar relasi... Ini PAU ini dulu perekas ketua DPRD, jadi bupati jadi paling pas mungkin bisa menjawab relasi. Ya, supaya polar relasinya kepala daerah dan DPRD-nya juga harmonis. Silahkan. Untuk meningkatkan hal semacam itu, lewat pendidikan. Karena dengan pendidikan, paradigma seseorang bisa berubah. Cita-cita seseorang bisa berubah. Karakter pun termasuk sikap-sikap dan keputusannya bisa berubah termasuk di DPRD. Maka dengan adanya pendidikan, pendidikan para kadar partai politik, pendidikan anggota DPRD, termasuk pendidikan para generasi muda, itu akan merubah segala-galanya menuju kepada arah yang lebih baik. Maka, fokus pemerintah di samping tentang ekonomi, dan tadi yang disampaikan oleh Kang Emil, kolaboratif dengan para kepala daerah. Karena ini sangat penting, kolaboratif. Karena yang kami rasakan seperti itu. Tapi pendidikan juga akan menjadi skala prioritas. Sekalipun pendidikan itu perlu waktu. Karena tidak semua pendidikan bisa langsung dinikmati. Tapi dengan pendidikan, insya Allah, semuanya akan bisa selesai. Iya. Saya belum puas dijawabnya tadi itu. Jadi institusi demokrasi lokal, DPRD, ini ya, bagaimana mengefektifkan supaya sinergitas gitu ya, sinergitas. Ya, masalahnya gini, Bu ya. Iya. Seseorang yang masuk anggota DPRD, itu kan berbagai macam karakter, berbagai macam disiplin keilmuan. Tidak semua orang yang masuk DPRD, mohon maaf, memiliki intelektualitas yang hebat. Seperti saya, masuk anggota DPRD, itu berawal dari basis ekonomi. Pas masuk, bingung. Membahas APBD itu yang pertama saya bingung, ini bagaimana? Karena tidak ada sekolahnya. Tetapi setelah dikasih pendidikan oleh senior-senior kami, kemudian dikasih pendidikan oleh lembaga DPRD, Alhamdulillah, saya bisa membaca bagaimana hubungan kami antara pemerintah, eksekutif, dan legislatif, juga bagaimana cara membaca anggaran, dan bagaimana dalam membahas sebuah keputusan-keputusan. Karena itu, hanya dengan pendidikan, insya Allah, paradigma kebiasaan orang bisa berubah. Yang terakhir, supaya kami tidak mengira-ngira, normatif kedengarannya, Kang Emil jelaskan ke kami, yang integrated tadi itu yang akan dibangun, untuk dibawa ke makro provinsi, kemajuannya, supaya kita bisa melihat, before and after yang ketika Kang Emil katakan, sama Kang UU memerintah, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Jawa Barat. Kira-kira berapa lama itu akan mampu dilakukan? Ya, saya kira secepat-cepatnya, Bu. Satu tahun? Dua tahun? Mungkin tiga tahun lah. Tiga tahun pertama? Biasanya saya menghitung, itu tiga tahun, Bu. Tahun pertama mengonsep mempelajari, tahun kedua mengetes sistem, tahun ketiga memanen. Saya juga tahun pertama dulu diremehkan, saya panen di tahun ketiga keempat, sekarang kan banyak perubahan. Jadi, kelebihan kami ini, kami adalah montir, Bu, kepala daerah tingkat dua, sekarang mau jadi supir. Jadi kalau mesin mau, Bu, kami hafal. Tidak usah tanya kiri-kanan. Nah, relasi terhadap DPRT juga sama, dari pengalaman saya, mereka itu butuh dua, yang itu namanya benefit politik, dan benefit ekonomi juga. Sudah, kami bisa merancang, sesuai dengan aturan perundangan, tanpa melanggar kewenangan dan sebagainya, dua hal tadi bisa terpenuhi. Bu Risma di Surabaya sudah melakukan, saya sudah melakukan, yang namanya alokasi, misalkan Bu ya, dana aspirasi kepada konstituennya. Masyarakat matahunya itu ada masjid yang diperbaiki, tapi yang meresmikan bukan wali kota atau gubernur, tapi anggota dewan. Sehingga mereka dapat pujian dan benefit politik, misalkan. Nah, relasi-relasi keseimbangan, keseimbangan take and give inilah yang akan kami bawa, untuk memahami, tidak mudah Bu menjaga relasi ini. Seperti Pak U bilang, masuk jadi anggota dewan, latar belakangnya lain-lain, tidak semua punya kapasitas, sehingga kami harapkan, dengan metode intensitas, yang kami lakukan ini, kesepahaman bisa terjadi. Terima kasih banyak, ke Kang Emil dan Kang U, mudah-mudahan dari montir menjadi supir. Tetap supir muda, ya. Supir yang berpengalaman jadi montir. Terima kasih, Kang Emil dan Kang U. Ini semakin menarik, ya. Ini menarik, ya. Karena demokrasi itu kan variabelnya banyak, soal pendidikan tadi juga di... Terima kasih.